Herman alias Encun mendadak viral di media sosial. Selain pergi pulang di antara mobil pribadi sang sopir, berikut aksi sang pengemis sebelum ditangkap petugas Satpol PP Kota Bogor. Di perempatan Yasmin Kota Bogor inilah, Suherman alias Encun, sang kakek pengemis tajir, biasa beroperasi. Setiap harinya, Encun memulai mengemis dari pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore. Saat berita satu menyembanginya pagi tadi, Encun sudah mengantungi lebih dari 150 ribu rupiah hasil belas kasih warga selama tiga jam. Encun mengaku pendapatannya dari mengemis berkisar 150 hingga 500 ribu rupiah perharinya. Namun lelaki yang tinggal di cibung bulan Kabupaten Bogor ini menolak jika dikatakan memiliki tiga istri sekaligus. Namun pengakuan Encun ini dinilai hanya sebuah kamulah. Karena banyak warga mengetahui, Encun cukup kaya karena setiap pengemis selalu menggunakan mobil pribadi serta satu sopir. Encun juga dikenal memiliki armada angkot yang dikemudikan oleh tetangganya.